Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat juga. Di video kali ini, Pak Budi akan menjelaskan tentang materi kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu masih pada materi biologi kelas 11, sistem gerak pada manusia. Oke, kita perhatikan dulu untuk peta konsep sistem gerak yang sebelumnya sudah Pak Budi sampaikan. Untuk yang materi kali ini, ini kita akan membahas yang rangka. Pertama kita lihat fungsi rangka terlebih dahulu. Oke, untuk fungsi rangka, fungsi rangka yang pertama itu adalah memberi bentuk tubuh, menyopong berdiri tegaknya tubuh, tempat melangkatnya otot atau daging, melindungi alat-alat tubuh yang lunak, kemudian melakukan fungsi gerak, tempat membentukkan sel-sel darah merah, dan yang terakhir adalah tempat penyimpanan mineral dan lemak. Dan ini adalah otot yang didalamnya terdapat tulang, dan tulang itu terdapat sebuah fungsi tertentu di mana tulangnya itu sebagai fungsi untuk melangkatkan otot dan juga otot atau daging. Nah, ini rangkanya kalau dilihat dari sinar X-ray. Ini ototnya, dan ini adalah organ dalam, organ vital yang dilindungi oleh tulang. Dan ini adalah tulang yang dijadikan fungsi sebagai sistem gerak tersebut. Oke, kita kembali ke peta konsep selanjutnya untuk jenis rangka. Jenis rangka itu ada dua, yang pertama itu ada yang aksial, yang kedua ada yang appendikular. Untuk jenis rangka ini dibagi dua ya, tadi yang aksial itu berperan menjaga organ-organ tubuh, jadi yang bagian dalam dari tengkorak, kemudian ada bagian dada, dan juga bagian ini, saraf-sarafnya juga dilindungi di sini, di sum-sum tulang belakang. Kemudian yang rangka appendikular berperan untuk keseimbangan, gerakan, dan dukungan umum. Jadi untuk ekstremitas pemenuhnya, ada di tangan dan juga di kaki. Ini adalah aksial, yang pertama ada bagian tengkorak, dan di sini banyak sekali macam-macam tulangnya. Di video yang sebelumnya, Pak Boleh sudah menugaskan peserta didik untuk membuat lagu nama-nama tulang. Dan ini bagian dari prosesnya itu, kalau menghafal seperti ini banyaknya, harus dibuat stimulus yang unik. Salah satunya adalah membuat lagu. Kalian nanti bisa untuk menyetop atau mempaus bagian ini untuk dipahami lagi bagian-bagian apa saja yang ada di tulang tengkorak. Oke, ini yang aksial. Yang aksial itu tadi yang mau disampaikan. Selain tengkorak, ada yang bagian dada, dan ada bagian yang tulang belakang. Di sini harus tahu persis jumlahnya berapa untuk tulang belakang. Ada 7 ruas, ada 12 ruas, dan ada 5 ruas. Dan ada tulang kelangkang dan tulang ekor ini. Kita juga punya ekor kecil ini. Kemudian ada tulang rusuk dan tulang dada yang melindungi organ. Vital banget, yaitu jantung dan juga paru-paru. Dan ini adalah tulang appendicular yang menyokong ekstremitas atau gerakan pada tubuh kita yang terletak di kaki dan juga di tangan. Ini jumlah-jumlahnya juga spesifik banget untuk beberapa jumlah bagian lengan atas, pengumpil, bergelangan tangan, sampai jari-jari tangan. Seperti halnya yang tulang bagian kaki juga begitu. Oke, kita kembali ke peta konsep. Setelah kita tahu jenis rangka, lanjut ke jenis tulangnya. Jenis tulang itu ada dua. Yang pertama itu ada yang namanya tulang rawan atau kartilago. Yang kedua ada tulang sejati atau osteon. Kalau yang tulang sejati itu yang paling kelihatan banget ya, warganya putih terus keras gitu. Ini kalau tulang rawan itu disusun oleh sel-sel tulang rawan yang disebut dengan kondrosid. Kondrosid yang matang dibentuk oleh sel-sel tulang muda yang disebut kondroblast. Tulang rawan yang diselubungi selaput disebut dengan perikondrium. Nah, untuk nomor dua, tulang sejati tersusun sel tulang yang mengandung matriks yang terdiri dari senyawa kalsium dan fosfat yang mengakibatkan tulang menjadi keras. Selain itu, tulang mengandung osteosid yang merupakan sel-sel tulang matang pembentuk tulang itu sendiri. Osteosid ini dibentuk oleh osteoblast. Selain osteoblast, terdapat osteoblast yang berfungsi memindahkan matriks dari tulang lama dan menyisakan ruang untuk pembentukan tulang baru. Selanjutnya, kita kembali ke peta konsep. Di sini kita lihat bentuk tulang. Bentuk tulang yang pertama adalah tulang pipa. Ada tulang pipih. Tulang tak beraturan dan tulang pendek. Untuk tulang pipa terdiri dari epivise, metavise, diavise, dan epivise lagi. Karena bentuknya yang menyerupai. Kalian bisa belajar sendiri keterangannya seperti apa. Ada tulang pipih. Pipih itu agak gepeng. Terletak biasanya ada di sini. Tulang pipih juga ada di rusuk. Itu juga bentuknya pipihnya. Kalau pipa yang ada di lengan atas. Terus yang tidak beraturan itu ada di tulang belakang. Kemudian ada yang tulang pendek itu di tulang telapak tangan dan juga kaki. Kita kembali ke peta konsep. Untuk osifikasi itu sendiri, itu adalah proses membentukan tulang. Di mana wakunya sudah dikategorikan berbagai tahapan. Yang pertama ada 9 minggu. 3 bulan baru lahir, masih kenak-kenak hingga dewasa. Ini sudah jelas banget bagiannya. Yang pertama untuk bagian tulang yang 9 minggu ini. Kartilago hialin. Leher tulang. Pusat osifikasi primer. Leher tulang dibentuk di sekitar kartilago hialin. Kemudian matriks kartilago berkurang. Ini. Kartilago di tengah diavisis mengalami klasifikasi. Kemudian 3 bulannya membentuk tulang spons. Dan tulang sponsnya mulai terbentuk. Terus sudah lahir. Di sini sudah mengalami osifikasi sekunder. Osifikasi sekunder. Kemudian sudah ada rongga medulanya. Dan diavisis mulai memanjang sehingga membentuk rongga medula bersamaan dengan osifikasi. Kemudian masa kanak-kanak hingga dewasa sudah terlihat jelas bagaimana bentuk tulang itu terdiri dari kartilago persendian, ulang spons, kartilago lempeng, empifisis. Epifisis mengalami osifikasi. Sisa-sisa kartilago hialin hanya ada di lempeng, epifisis, epifis persendian. Hampir sama ya, epifisis, epifisis. Harus jeli ini cara membacanya. Oke, setelah kita tahu, kita kembali ke peta konsep. Dan di sini ada yang persendian. Persendian itu adalah artikulasi yang biasanya dibakai dalam action figure, SHF. Nah, F itu juga pakai persendian supaya gerakannya lebih teratur sesuai dengan posisi tulang itu dan sesuai dengan fungsinya. Di sini adalah persendian yang merupakan hubungan antar dua tulang atau lebih. Struktur persendian dapat dilihat di sini. Ada periosteum. Ada tulang yang membentuk persendian. Ada ligamen ini. Ini ligamen adalah jaringan ikat yang berfungsi mengikat bagian luar ujung tulang dan membentuk persendian untuk mencegahnya berubahnya posisi tulang. Mempertahankan posisi tulang seperti ini. Terus ada kapsulnya, pembukusnya, kapsul sendi. Terus cairan sinovial, pelumasnya, dan tulang rawan hialin. Dan untuk tipe-tipe persendian, bisa kalian lihat di sini ada sinartrosis, sinfibrosis, dan ada sinartrosis, sinkondrosis. Untuk persendian dapat dikelompokkan. Ada sinartrosis, amfiartrosis, diartrosis. Untuk sinartrosis adalah sendi yang mati. Jadi tidak dapat dikerahkan. Contohnya ini sinartrosis, sinfibrosis, yaitu yang ada di tulang-tulang terkorak. Kemudian ada sinartrosis, sinkondrosis, yang ada di sini. Lempengen epifisis, tulang panjang. Di sini. Oke lanjut. Untuk selanjutnya ada amfiartrosis. Jadi sendi ini dengan pergelangan terbatas akibat tekanan. Jenis-jenisnya itu ada simfisis, kemudian ada sindemosis, kemudian ada gomposis di rahangnya. Simfisis itu tadi ada di tulang belakang dan simfisis pupis di tulang kemaluan. Kemudian sindemosis ada di sendi antar tulang betis dan tulang kering. Kemudian gomposis itu ada di sendi pada tulang kerucut yang terdapat di kantong tulang. Yang masuk ke dalam kantong tulang, contohnya di tulang kiki. Nah untuk diartrosis sendiri, ini yang paling sering keluar ya. Harus paham betul sendi-sendinya. Dan mungkin kalau kalian belajar dengan literasi materi dari luar negeri, mungkin bisa melalui YouTube atau Instagram, itu kadang-kadang ada istilah lain gitu. Kalau di sini kita pakai istilah yang bahasa Indonesia. Untuk sendi-sendinya, tipenya itu yang pertama ada sendi peluru, yang bergerak bebas di sini. Kemudian ada sendi putar, yang bergerak dengan pola rotasi gitu. Terletak di sendi antar tulang hasrat dan pengumpil. Kemudian ada sendi engsel, yang satu arah yang disikuk. Dan sendi luncur yang ada di lutut di sini. Oke, kita kembali ke peta konsep. Oh maaf, langsung. Oke, untuk gerakan persendian, nanti kalian pahami di video babudian tentang persendian tadi, ada yang namanya ekstensi, gerak meluruskan, lawannya adalah fleksi, gerak menekuk, membengkok, misalnya gerak, siku, dan lutut. Ekstensi, meluruskan, dan menekuk atau membengkok. Kemudian ada abduksi, gerak menjauhi badan, dan abduksi, gerak mendekati badan. Kemudian ada depresi, gerak menurunkan, lawannya elevasi, gerak mengangkat. Kemudian ada supinasi, gerak mengadahkan tangan, dan pronasi, menengelungkupkan tangan. Terus ada inersi, gerak memiringkan telapak tangan ke arah tubuh, dan eversi adalah gerak memiringkan telapak tangan kaki, telapak kaki ke arah luar. Jadi, maksudnya, pakai kaki. Kita kembali ke peta konsep. Untuk gangguan dan penyakit tulang, mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah fraktur. Fraktur itu ada yang namanya patah tulang. Bisa karena kecelakaan, sedera, karena olahraga, atau naik motor, jatuh, kemudian terjadi fraktur. Kemudian yang kedua adalah gangguan persendian, ada yang namanya dislokasi, terkilir. Terkilir. Eh, kecetit ya, terkilir. Ini merupakan gangguan persendian akibat sendinya geser. Dari posisi semula. Dan yang paling terlihat itu biasanya ada di mata kaki. Paling mudah itu terkilir. Terus artritis seradang sendi. Artritis sendiri terjadi sebab sendi mengalami peradangan. Akibatnya rasa nyeri dan sakit dirasakan oleh benderita. Kemudian ada got artritis. Asam urat. Terjadi penumpukan asam urat di daerah sendi hingga terjadi pembengkakan. Dan ini cukup pegel rasanya. Dan untuk asam urat ini juga bisa terjadi di orang dewasa, orang muda. Dan antisipasinya jangan terlalu makan banyak yang mengandung kacang-kacang. Kita lihat penyakitnya. Ini fraktur tadi. Fraktur ya, patah tulang ini. Patah tah ini. Sampai tulangnya keluar dari posisi. Bahkan keluar dari tubuh. Kemudian ada ini. Penyakit tulang. Ini juga lepas ini. Dislokasi. Jadi keluar ini. Pada jari. Nah, ini adalah artritis. Ini yang normal. Normal ini yang artritis. Jadi ada ini. Di tumbuhannya ini mengalami gengguan ya. Abnormal. Ini asam urat. Di persendian. Disini. Oke, selanjutnya gengguan yang lain ada mikrosefalus. Yaitu gengguan pertumbuhan pada tulang tenggorak. Sehingga kepalanya memiliki ukuran yang kecil. Ini yang normal. Ini yang mikrosefali. Plus osteoporosis. Yang sering kita dengar di klani-klan. Ini karena seseorang kekurangan hormon kelamin. Dengan berkurangnya hormon tersebut. Maka penyerampat bahan-bahan tulang. Dan osifikasi berjaraan lebih lambat. Tulang menjadi rapuh dan mudah. Patah osteoporosis biasanya. Terjangkit pada orang-orang yang sudah usia 50 ke atas. 60 ke atas. Makanya untuk cadangan kalsium. Supaya bagus ya. Konsumsi makanan yang mengandung kalsium secara optimal. Bukan sebanyak-banyaknya. Nanti kalau sebanyak-banyaknya. Kebanyakan kalsium juga nggak baik. Terus rakitis. Ini terjadi pada seseorang karena kekurangan vitamin D. Kerap kali benderita rakitis memiliki tulang betis dan tulang kering. Dan bagian bawahnya itu melengkung. Membentuk huruf X atau O. Itu juga kelainan. Nah ini adalah bentuk tulang normalnya. Ini rapat ini. Struktur tulangnya. Kalau osteoporosis ya longgar. Kalau longgar ya benar lebih rapuh. Terus ini adalah rakitis yang membentuk huruf O. Dan ini membentuk huruf X. Rakitis juga bisa terjadi karena sebuah kebiasaan. Misal pada atlet-atlet bola yang tubuhnya itu kecil dan pempat. Itu juga kadang terbentuk untuk kakinya. Membentuk huruf O. Lanjut untuk gangguan dan penyakit tulang. Yang pertama ada lordosis. Ini pada tulang belakang ya. Lordep. Lordosis. Gangguan tulang belakang yang mengibatkan bagian pinggang membengkok ke arah depan. Kemudian skoliosis. Gangguan yang menjadikan tulang belakang membengkok ke arah samping kanan atau kiri. Kifosis adalah gangguan ruas-ruas tulang belakang yang terlalu membengkok ke belakang. Akibatnya badan terlihat bungkuk. Nah ini adalah penyakit-penyakit yang kadang ini menjadi suatu akibat dari sebuah kebiasaan. Perhatikan posisi duduk kalian saat kerja dari rumah atau di sekolah. Itu waktu duduk dengan disandingan meja buat belajar. Pastikan posisi duduk itu baik dan benar. Begitu. Kalau memang lolah istirahat. Ya jangan sering-sering untuk membengkok di meja. Karena itu sangat mendukung sekali untuk terjadinya gangguan pada tulang. Nah ini. Ini lodosis. Ini skoliosis. Dan ini adalah kifosis. Jadi tulangnya itu memang berubah strukturnya. Kita kembali ke peta konsep. Selanjutnya yang terakhir. Ini ada yang namanya teknologi sistem gerak. Bisa kalian lihat disini ada yang namanya kayak CT scan gitu. MRI juga. Ada untuk mengetahui atau memastikan adanya patah tulang. Dan kondisi tulang yang cederak. Kita dapat menggunakan peralatan medis yang modern. Ini dimasukkan orangnya ke dalam kayak lorong. Terus cara mengatasi gangguan sistem gerak. Pertama itu ada pembedaian. Yaitu melengkapkan papan kayu begini. Atau benda keras. Di tulang yang mengalami retak atau patah tulang itu. Untuk antisipasi. Kemudian pemasangan gips yang dibungkus begitu kaku banget. Jadi full ini bagiannya. Dan biasanya gips itu jangka lama. Bahannya itu kapur ya untuk yang gips. Yang terakhir adalah pembedahan. Dilakukan dengan cara membeda otot. Kemudian memasukkan dan memasangkan batang platina atau pen. Pada bagian tulang yang patah. Proses ini dinamakan dengan fiksasi internal. Ini masih sama ya. Ini bukan gip. Ini gip itu terbungkus kaku. Nah ini proses pembedahannya. Jadi kita dicek itu sama dokter yang ahli. Kemudian dicambung tulangnya. Pakai pen itu. Terus ada yang namanya kanker tulang juga. Jadi kanker tulang ini penyakit yang cukup berbahaya. Untuk kanker tulang. Jadi sebelum diterapi secara kimiawi. Terlebih dahulu kanker pada tulang diketahui otaknya di mana. Nah setelah diketahui barulah dilanjutkan dengan pembedahan. Kemudian ditangani dengan kemoterapi. Kanker tulang berarti ada yang tumbuh secara abnormal di tulang. Dan pertumbuhannya itu tidak normal. Harus melalui perawatan intensif ya. Terus ada penanganan kelainan otot atau elektromyografi melalui EMG. Penyebaran otot yang mengalami kelainan dapat ditentukan. Indikasinya yakni ada gembaran miopati pada EMG. Seperti fibrilasi, myotonic, dan chronic repetitive discharge. Wah ini istilah yang unik ya. Yang kita nggak tahu itu aslinya. Kalau bukan dari bidang kedokteran. Ini harus belajar juga dengan orang-orang kedokteran atau fisioterapi yang tahu persis. Bagaimana cara menangani kelainan pada sistem gerak manusia. Terutama pada bagian otot. Oke cukup sekian untuk video kali ini. Video pemamparan materi tentang tangka tulang pada sistem gerak manusia. Kalau memang penjelasan ini ada yang belum kalian mengerti. Silahkan kalian tulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan bersama. Kalau ada tambahan juga silahkan ditambahkan saja. Nanti akan kami perbagi di kolom deskripsi. Oke cukup sekian untuk video kali ini. Dan tunggu video inspiratif selanjutnya. Terima kasih telah menonton!